Udah nih, Pemirsa selamat malam di malam yang siang ini Selamat malam Pemirsa, kembali lagi bersama saya Ristrito Bianto, a.k.a. PAKTO Edisi Outfit Takjil di Ramadan yang cerah ini Kembali di Dunia Dalam Berista Oke, jadi hari ini kita sudah sampai di coffee shop yang sangat luas Seperti lapangan futsal ya Tapi kita bukan lapangan futsal Dan kita sudah ke atas tangan sama ownernya Mas Dedek, selamat datang Mas Dedek, selamat malam Selamat malam Selamat malam, kayak sering lihat Tapi di mana ya Di mana, nggak tahu Cuman saya bukannya, saya di mana-mana Ini berhenti dulu aja Oke, silakan duduk Terima kasih Ini puasa, kok bawa es kopi Mas, puasa Property Tapi Pemirsa, ini adalah episode yang terberat selama kami syuting Karena ada es kopi tapi kita nggak bisa minum Mas Dedek ya? Betul, betul, betul Pak To Jadi Mas Dedek, ini outlet keberapa sih? Kalau ini outlet keempat Pak To Outlet keempat Outlet keempat Besar ya? Lumayan, lumayan Seperti lapangan futsal Betul Keren, tapi ini awal dulu itu segede ini nggak? Iya Kopi Jaya ini Secara apa ini? Secara brand-nya? Apa outlet-nya? Semuanya dari ukuran outline, brand, ukuran mesin espresso? Oh nggak, karena kita mulainya itu dari take away aja Terus terus di kayak ruku kecil, kita penjualannya hanya untuk take away aja malah Kalau dulu Oke Betul, betul Jadi yang pertama itu di? Ada di daerah Belimbing, Candi Penataran Oh yang pertama ada di Belimbing ya? Betul, betul, betul Tapi sekarang kita tutup untuk jadi Central Kitchen kita Oke Betul Saya kira yang pertama itu yang di stasiun? Nah, ketika kita pindah ke sana maka kita tutup yang di Candi Penataran Oh, oke Betul, itu outlet pertama kita yang sebenarnya tempatnya juga kecil juga Tapi sudah bisa untuk dive in Oke Betul Menarik Tapi Mas Hege ini ngomong-ngomong, awalnya itu dari kopian nggak sih? Atau dari business mana gitu? Dari MLM ke kopian? Oh, oke Bukan, bukan MLM Selamat pagi! Selamat pagi! Selamat pagi! Saya itu mulainya justru dari bisnis konveksi Konveksi? Konveksi Bikin baju takjil? Baju pantai? Bisa Bisa banget Ketika switch ke bisnis kopi Maka di situ juga sudah tutup Oh, oke Dari konveksi ke kopi? Betul Betul Dulu hanya penikmat saja ya Jadi kalau kayak ketemu Apa namanya? Klien misalnya Terus ketemu Ya teman-teman kopi Tapi tidak melakukan bisnis kopi Oke Betul Baru tahun 2018 Baru mulai sedikit belajar untuk menekuni bisnis ini Oke Betul Pertanyaannya adalah satu mas Gimana pak? Why? Karena mungkin masih ada korelasi sama sesuatu yang bersifat kesukaan Gitu Oke Karena suka gitu ya Bukan yang tiba-tiba juga masuk ke coffee shop Cuman ada rasa penikmat juga Dan melihat waktu itu tahun-tahun medio segitu Kayaknya coffee shop menarik untuk digeluti kayaknya Nah ini Ini yang kemarin sampai kita bahas ini Nah Bisnis coffee shop Yang orang-orangnya itu FOMO Fear of missing out Betul Karena lagi rame nge-trend terus Aku mbak kopian eh Betul Tapi mungkin yang paling penting adalah bagaimana ketika kita masuk ke dunia tersebut Kita melakukannya dengan konsisten Oke Yang penting konsisten ya Betul Yang penting konsisten Tidak hanya sekedar FOMO aja di awal Tapi ketika menggelutinya ya benar-benar harus konsisten Dan apa ya Berjuang sampai mati lah gitu Sampai mati Sampai mati Itu bahasa hiperbolanya seperti itu Oke Jadi ya teman-teman yang penting berjuangnya sampai mati Ya Entah yang mati orangnya atau yang mati bisnisnya Jadi pertanyaan aku gini mas Gimana Ketika Samen bikin nih gini Kopi Jaya Yang spesial itu apa sih Kalau kita memenuhi keskopi Yusuh kan sudah Tercatat ada 400an loh Ini data yang beneran 400an 410 410 Per tahun berapa itu Per kemarin Jadi sebelum saya datang kesini saya sudah riset 410 Oke 410 kopi shop Iya Di kota Malang aja Di kota Malang aja Betul Terus kok Samen masih mau buka Kalau buat saya tidak masalah juga Makanya Sekali lagi Mau bisnisnya sebanyak apapun Jadi sebenarnya kalau saya punya prinsip Pesaing itu mitos Oke Menarik ini Pesaing itu mitos Buat saya sendiri Mungkin beberapa persen Mempengaruhi bisnis kita Tapi sebenarnya itu tidak menjadi Poin utama Justru di internalnya kita sendiri Yang bikin kita bisnisnya itu bisa Maju dengan baik Atau mundur Jadi semuanya tentang bagaimana kita Internal kita sendiri bukan tentang pesaing Baik Itu kembali lagi tentang mindset Mindset Betul Mindset Betul Terus Kembali lagi Tadi itu Kayak mengatakan bahwa Mitos ya Semuanya itu mitos Iya pesaing Pesaing itu mitos Oke Terus apa sih yang bikin Mas jadi ada kopi jaya itu merasa Feel special Oke Kalau masalah feel special itu Kita masuk ke industri ini Kita memang Apa ya ibaratnya Reading the wave lah ya Oke Kita riding the wave dengan Fenomena kopi susu Nah Setau saya kan memang Kopi susu itu Lagi booming-boomingnya waktu itu Oke Kita memang ingin membuat sebuah bisnis Kopi shop Cuma memang untuk melakukan itu terjun ke dalam Kita mengenalkan produk kita dengan kopi susu Karena waktu itu lagi yang tren Apa namanya kopi susu Karena waktu itu kan kita juga terbatas oleh tempat ya Kalau kopi shop itu Tidak ada tempat duduknya kan gak enak Nah benar Betul Jadi dulu karena terbatas modal juga Maka Ya itu tadi Kita berangkatnya itu dari Online-online Memanfaatkan teknologi juga Gosek gitu ya Gojek Betul Grab Ya betul Terus kemarin itu waktu Pandemi ini mas Betul Eh 20 Apa ya pandemi itu ya 18 ya 2019 Eh 20 20 Oh ya itulah Saya udah lupa banget 22 Karena waktu zaman saya dulu yang saya ingat adalah Black dead teman-teman Hehehe Karena saya orangnya lama banget Nah waktu pandemi itu Iya Apa sih kuncinya kok bisa survive Atau bahkan malah nambah cabang ya Kalau nggak salah ya waktu pandemi itu ya Betul Nah cabang yang ada dulu tadi Cabang kedua itu letaknya di Ijen Oke Jalan boring Iya tapi Semir Kepada customer kita nyebutnya Ijen Nah oke Kuncinya sebenarnya gak ada Karena waktu itu kita juga berdarah-darah Oke Kita memang berdarah-darah juga Tapi ya itu tadi seperti komitmen awal Bagaimana kita memperjuangkan itu semua gitu Nah kenapa kok momentumnya waktu itu tiba-tiba jaya Apa ya mungkin sedikit mendapatkan exposure Karena justru waktu itu saya taunya Coffee shop itu banyak dimiliki oleh anak-anak muda Oke Anak-anak muda dari luar kota Malang bahkan Yang masih mahasiswa lah atau apa Nah ketika pandemi mereka pulang semua Menutup semua coffee shopnya Bener Sedangkan kita masih tetap buka Oke Jadi mungkin orang-orang di rumah gitu ya Pengen ngopi nih apa ya ya Browsing-browsing Yang keluar toko kopi jaya Oke Nah mungkin akhirnya mereka ada yang cocok Akhirnya repeat order lagi repeat order Sehingga mungkin sedikit dapat exposure itu justru di pandemi Oke Iya walaupun memang secara penjualan ya kita masih berdarah-darah Tapi kayaknya waktu itu dipermudah juga dengan banyaknya coffee shop yang lain yang tutup Oke Betul-betul Jadi inilah contohnya Pak Mirsa Berdarah-darah tapi buka cabang Iya betul-betul Alhamdulillah Kita ngomongin sekarang masuk ke manajemen bisnis ini Mas Betul-betul Nah dari episode-episode sebelumnya ini Mas Betul-betul Gejala yang paling banyak dialami ya oleh teman-teman dari coffee shop Yang banyak informasi saya dengar ya Betul-betul Itu adalah tentang SDM Mas Tentang SDM Betul-betul Kesejahteraan SDM ini Nah kalau misalnya di Jaya itu manajemennya gimana? Biar nggak ada cucul-uculan gitu Iya-iya Itu memang menjadi problem sepertinya di semua coffee shop Kalau masalah SDM itu banyak sekali nut-nut tentang itu Keluar masuk turn overnya sering banget Benar Tapi ya kita melakukan sesuatu yang bisa kita kontrol saja Oke Ya seperti mencoba untuk apa namanya memberikan reward Oke Ketika ada something yang itu bagus dilakukan ada bonus Oke Ya se basic itu sebenarnya Oke Nah jadi buat saya sih hal-hal tersebut itu ya dilakukannya seperti itu saja Tidak ada yang spesial atau bagaimana bagaimana Nah gejalanya ini kalau di Malang itu satu Hmm Kalau dari sisi pebisnisnya Betul Itu anaknya tidak konsisten keluar masuk Masuk itu cuma karena impulsif Aku pengen nyoba jadi barista Barista betul-betul Ya iya iya Kapal pasti kan Betul Kalau dari sisi baristanya Hmm Teluhannya adalah gajinya itu cuma uang makan Iya 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 Cuma lewat Cuma lewat saja Memenuhi kebutuhan seharian Nah kalau misalnya dari Mas Dede sebagai pengelola Kopijaya ini bagaimana itu? Ya Itu kenapa saya lebih fokus kepada itu tadi semacam manajemen bisnis Untuk bisa menguatkan itu ya kita punya tim yang hebat Oke Barangkali mungkin permasalahan-permasalahan itu sudah sangat direduksi sama tim saya yang mungkin sudah melakukan itu dengan baik Tugas saya hanya bagaimana membuat toko Kopijaya ini selalu bisa memberikan apa ya Apa dibilang Gimik-gimik ibaratnya Gimik Kebutuhan-kebutuhan konsumen Oke Terus ya seperti kita itu menerapkan setiap outlet kita itu tidak ada yang sama Oh Biasanya kan kalau outlet-outlet itu kan mungkin disamakan karena identitasnya seperti itu Kalau kita di setiap outlet itu experience-nya berbeda-beda Ya tadi ada yang di stasiun Ramai lah ya Malam-malam orang lewat ada sepeda motor berong-berongan Banyak pengamen Nah kan itu tidak semua orang cocok Tidak semua orang cocok Jadi kalau dia cocok sama produknya toko Kopijaya Lalu dia pengen ketenangan dia bisa ke outlet yang ijen Itu lebih sadu ya Lebih sadu Padahal ada loceng teng Betul 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 Nah itu kalau misalnya Apa namanya yang pengen sekalian habis OOTD ya Biasanya ada satu tempat di Malang Plaza Begawan Oke Habis orang OOTD atau deket-deket daerah sana Kampus Muhammadiyah Bisa ke yang Begawan Jadi ya seperti itu sebenarnya fungsi dan tugas saya Kalau untuk tadi ngobrolin masalah Apa namanya Masalah operasional Mungkin ada beberapa intrik di dalamnya Tetapi mungkin barangkali itu sedikit sudah direduksi oleh tim saya Oke Tim manajemen lah ya Sehingga Saya mungkin kalau ada problem Atau ada sesuatu hal itu Tinggal touch up aja Tidak yang harus Memikirkan Karena ya dalam bisnis Tapi kita kembali ke manajemen bisnis yang baik Gitu Jadi Pak Mirsa kalau misalnya Teman-teman ingin menyelesaikan masalah SDM Kuncinya adalah punya tim Betul Sangat sendirian Sangat sendirian Begitu Jadi Kita masukin di konvlusinya ini Mas Oke Dari Kopi Jayang sudah berjalan selama berapa tahun ini? Ini masuk tahun kelima Tahun kelima Tahun kelima Udah balita udah masuk SDM lagi ini ya? Ya Playgroup lah ya Playgroup Betul-betul Kuncinya biar bisa Langgeng Struggle itu Secara Apa ya Dari dirinya sendiri Mantranya itu apa? Satu kata Buat saya Konsisten Konsisten Ya Jadi saya itu Dulu awal masuk Memanfaatkan momentum kopi susu Lalu saya harus cepat-cepat beradaptasi Kalau saya terlalu nyaman Hanya di take away Take away saja Bisa jadi tiba-tiba ada coffee shop yang lain Tiba-tiba ya saya Sudah dapat momentum Tapi tidak memanfaatkan momentum itu Itu kenapa saya langsung switch Buka gedai Oke Ternyata ketika produknya approve Di masyarakat Kita langsung Switch ke Apa namanya Gedai Nah kalau sudah dapat momentum Kita harus cepat adaptasi Lalu Kita harus konsisten Seperti tadi Kalau saya melihat Mungkin barangkali tadi Sempat menyinggung banyak Cordai coffee shop tutup Ya kan Saya rasa permasalahannya Hanya di konsisten itu saja juga Buat saya Banyak sekarang Orang-orang yang Akhirnya Usaha dengan Fumo itu tadi Sehingga Ketika bisnisnya itu tidak FYP di tiktok Bisnisnya tidak dibicarakan orang Mungkin Terus bisnis Dia tidak diundang sebagai Pemateri di acara kampus Dia menganggap bisnisnya gagal Oke Sehingga Sekarang saya rasa Mungkin banyak sekali Tolak ukur yang seperti itu Padahal ya Kembali ke tadi Yang saya sampaikan Waktu dulu ketika saya Capek Waktu pandemi Saya memutuskan berhenti Ya mungkin tidak ada Toko-Kopi Jaya sampai sekarang Tapi saya waktu itu Mencoba untuk konsisten Apapun yang terjadi Ya Kuncinya ada di sana Biar konsisten nanti Terakhir Kita harus eksis terus Oke Gila Ini sama kayak Quote yang Bulan kemarin No matter how it takes We still have to live in Baik menyenangkan sekali ini Kembali lagi kita Dalam konten yang lebih daging Ya Tidak ada sesuatu yang Nunggu bullshit bullshit Oke Terima kasih telah menonton Episode kali ini Jangan lupa klik subscribe Like kalau suka Like juga kalau tidak suka Dan sampai ketemu di episode selanjutnya Oke Selamat malam Selamat malam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Tidak! 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 Tidak!